Intro Acara perayaan ulang tahun Aila Az-Zuhro, anak ketiga Pipik dan almarhum UJ kemarin Kembali diwarnai tangisan dari Pipik Benarkah Pipik tiba-tiba saja kembali teringat sosok UJ Yang selalu hadir dalam setiap perayaan ulang tahun anak-anak mereka Tapi benarkah ada bantal spesial yang selalu mengobati kerinduan Pipik dan anak-anaknya kepada almarhum UJ Kebahagiaan, akhirnya menghampiri Pipik yang masih dalam masa berkabung kehilangan suami tercinta Ustadz Jeffrey Al-Buhori Tepatnya kemarin, tanggal 17 Mei 2013 Aila Az-Zuhro yang merupakan anak ketiga dari pernikahannya dengan UJ Genap menginjak usia enam tahun Perayaan kecil-kecilan pun digelar dalam nuansa berbi Tapi doa dari anak yatim piatu yang selalu ditekankan almarhum UJ semasa hidupnya Membuat Pipik tak lupa mengundang anak-anak yatim Tapi apa yang membuat air mata Pipik tiba-tiba kembali mengalir Saat doa-doa dilantunkan Ustadz yang memimpin doa Apakah Pipik tiba-tiba teringat sosok UJ? Amin Umi Ustadz Hajah, Batu Mulyana Umi Pipik, sepenuh sahabat Dan teman-teman beliau Juga anak-anakku, insya Allah yang dirahmati Allah Amin 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 yang perlu disuapi Juga ananda Ayilah yang hari ini Insya Allah Segala tatapan Allah tumpah untuk adik kita, anak kita ini Semoga Allah jadikan anak yang salihah Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Jangan kau biarkan kami kosong Kosong pikiran Kosong hati Kosong perut Kosong aktivitas Kosong pikiran melamun Kosong hati gelisah Kosong perut lapar masuk angin Kosong aktivitas merusak Al-Farogum Maafsadatun Kosong itu merusak Ya Allah Ya Allah Buang jauh-jauh sifat ujuk Ujuk tak kapur Sombong Meremehkan orang lain Menolak syariat ajaranmu Ya Allah Ganti dengan sifat-sifat yang baik Sifat penyayang Sifat pengasih Sifat ikhlas Sifat pemaaf Pengampun Dan penyantun Ya Allah Ya Rabbana Ampuni dosa kuruka Mista Jifri Ya Allah Lapangkan kuburnya Ampuni segera dosanya Terima amal ibadahnya Dan ikan kuburannya Adil taman Dari taman-taman syurgamu Ya Allah Tak henti-hentinya Air mata pipik mengalir Saat doa dilantunkan Air mata istri ujah ini Kembali tumpah Saat diberi kesempatan Untuk mengucapkan Kata sambutan Sembari memeluk Ayla Putrinya yang sedang berulang tahun Air mata pipik pun Kembali berlinangan Alhamdulillah Allah 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 Jadi kebanggaan Abinya Kelak Jadi sangat pintar Jadi sehat terus Saya nangis Bukan nangis karena sedih Nggak ada Abinya tapi saya yakin Abinya lagi melihatkan kita Nangis karena bahagia Ternyata Allah masih memberikan kita nikmat Masih umur panjang Masih bisa bernafas Masih bisa kumpul begini Jadi masih Alhamdulillah Allah baik sekali Sosok UJ yang selalu hadir di saat setiap acara ulang tahun anak-anaknya Kini telah tiada Ustadz yang tampil untuk mendoakan anak-anaknya pun bukanlah UJ Melainkan seorang sahabat UJ Mungkin kehilangan inilah yang membuat pipi kembali menangis Meskipun dia mengaku bahwa air mata yang menetes di pipinya Adalah air mata kebahagiaan Tak lama kemudian pipi kembali menguasai keadaan Acara doa dan kata sambutan yang tadinya diwarnai kesedihan Akhirnya berubah menjadi kemeriahan dalam nuansa berbi Alhamdulillah 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 Oke kue pertama diserahkan kepada Umi Tattu Ya Ayla Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Barangirrahim Ayu lah lagi Gue deh akamah Cium dong Cium dong Cium dong Cium dong Iaah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jentren Apa itu? Oh mainan apa itu? Ihh lucu sekali Alhamdulillah Tunjukin-tunjukin mainannya Terima kasih Kakak Biza Terima kasih. Sebenarnya memang pas hari ini milatnya Aila yang ke-6 tahun Jadi ya kita hanya sederhana aja kok Memang tiap tahun kita selalu Hanya formalitas aja supaya namanya anak-anak ya pengen senang kumpul-kumpul Jadi kita panggil tadi anak yatimnya Bunda Dorje Juga sama temen-temen sama saudara-saudara semua Ya selalu kadang kita yang ke tempat mereka Karena disini kan memang pas saya juga lagi masai dia kan gak mungkin keluar Jadi saya panggil anak yatimnya kesini untuk dua-duain Mbak Aila Ada yang berbeda memang di hari ulang tahun Aila salah satu anak UJ tahun ini Ayah anda tercinta yang juga merupakan ustadz yang dicintai begitu banyak orang Telah tiada untuk selamanya Lalu benarkah rasa kangen dan rindu pun kembali melanda keempat anak UJ Kepada sosok sang ayah tercinta Mungkin semalam aja kali ya semalam Memang kita tidur sama-sama di kasur di kamar saya Terus mereka kan punya bantal satu-satu yang ada fotonya beliau gitu Jadi pada dipeluk gitu tidurnya dibikin tidur dibikin bantal gitu Karena aduh kangen nih yang bilang begitu sih Abi yang bilang gitu Yaudah hanya itu aja sih Tapi saya bilang kalau kamu kangen sama Abi Kamu doa Al-Fateha buat Abi itu nyampe 21 hari pasca kepergian UJ Rindu yang mendalam masih dirasakan anak-anaknya akan sosok ayah tercinta Untung saja ada empat bantal kecil pemberian jemaah Yang selalu membuat rindu anak-anak kepada UJ terobati Tapi seperti apa sebenarnya bantal unik yang dapat mengobati kerinduan anak-anak UJ itu? Ada salah satu jemaah terima kasih yang mungkin saat ini menonton Yang memberikan bantal itu saya belum bertemu dengan orangnya Karena memang itu dikirim Dan saya terima kasih sekali yang memberikan itu Dan anak-anak saya senang Selalu dibuat teman tidurnya gitu Anak-anak itu cuma memang bantal itu kan memang lucu Saya juga kaget begitu dapat bantal itu Dari salah satu jemaah yang mungkin nge-fans sama beliau Jadi dikirimin Bonek bantal itu dikirim Jadi begitu saya buka Saya tidak langsung buka Waktu barang itu datang Tiga harinya baru saya buka Dan saya lihat ada empat Jadi yaudah buat anak-anak semua Lucu-lucu ada warna putih, hitam, hijau, pink gitu Jadi yaudah Jadi buat mereka, buat teman mereka tidur Alhamdulillah Wasyukurillah Alhamdulillah Wasyukurillah Oke selamat pulang tahun Selamat pulang tahun Ulang tahun Bahagia Tapi masih juga terselip kesedihan Begitulah perasaan yang kini dialami Pipik Dan keempat buah hatinya yang telah ditinggalkan UJ Berbeda dengan Pipik Rasa sedih di tengah kebahagiaan Juga dialami Sri Wulan si Ibunda Juppe Seperti apa kisah Ibunda Juppe Yang harus merayakan ulang tahunnya Di dalam rumah tahanan bersama Juppe Benarkah Ibunda Juppe tumpah air matanya Saat mengenang ulang tahunnya Bersama sang anak tahun lalu Simba kisahnya Hanya diintem setelah jeda berikut Ketika air mata Pipik kembali mengalir Di tengah pesta ulang tahun anak ketiganya Kesedihan yang mendalam juga dirasakan oleh Sri Wulan si Ibunda Juppe Yang berulang tahun kemarin Mengapa Sri Wulan si tetap ingin merayakan ulang tahun bersama Juppe Walaupun Juppe masih mendekam di rutan pondok bambu Seperti apakah kesedihan Sri Wulan si Yang kali ini harus merayakan ulang tahunnya bersama Juppe